Pembongkaran kios di kawasan stasiun kereta api Depok oleh petugas stasiun bersama satuan gabungan dari Sabara Polresta Depok dan Marinir Senin siang 10 Desember berlangsung ricu. Para pedagang yang tidak terima kiosnya dibongkar, selain menggelar orasi, juga membakar meja, etalase, dan kursi-kursi di hadapan petugas. Ulah para pedagang ini sempat memicu emosi warga dan petugas, sehingga sempat terjadi saling dorong. Menurut Kepala Bagian Operasi Polresta Depok, Kompol Suratno, dalam aksi pembongkaran ini pihaknya menurunkan sekitar 150 anggota gabungan dari semua unit. Manajer Komunikasi PT Kereta Api Komuter Line, Eva Hairun Nisa, mengatakan di kawasan stasiun terdapat 311 pedagang, baik yang berada di dalam bantaran peron maupun di luar stasiun. Menurut Eva, di depan stasiun nantinya akan dipergunakan untuk lahan parkir bagi para penumpang. Sementara itu, Aji Rahmat, 60 tahun, perwakilan pedagang, mengatakan, Untuk dapat berjualan di kawasan stasiun, para pedagang dikenakan biaya bervariasi. Sedang Aji sendiri dikenakan biaya sebesar 8 juta rupiah per tahun. Menurut Aji, para pedagang yang umumnya sudah puluhan tahun berdagang di tempat ini, masih belum mengetahui akan pindah kemana. Sementara dari pihak stasiun, tidak menyediakan penggantian relokasi tempat baru bagi pedagang. Dari Depok, Angga Pahlepi, Poskota TV, melaporkan.